Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Oberlan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama yaitu berkreasi lewat seni musik dan masih bersama dengan Mbak Putri disini. Mbak Putri, kita lanjutkan lagi. Cerita awal mulanya terbentuk band itu. Tadi batas kata tiba-tiba. Tiba-tiba apa? Jangan tiba-tiba aku melayang ya. Gimana? Ya ada teman yang nitip lirik lagu. Dari situ kayak, ya sih apa sih tujuan mau nge-band gitu kan. Apalagi sudah menikah waktu itu kan. Apalagi cuma sekedar latihan-latihan doang gitu. Akhirnya ya terpikir buat lagu. Kebetulan ada teman yang nitip lirik lagu tadi, jadi kita cuma tinggal tambah-tambah lirik. Kemudian cari instrumennya juga kan. Single pertama kali, jadinya apa Mbak? Terluka. Wow, terluka. Itu karena titipan teman ya? Iya. Aku baru mau ngulik, itu berdasarkan cerita nyata atau enggak Mbak? Kayaknya berdasarkan kisah nyata nih. Jadi ya. Iya. Ini dia atau pura-pura dia nih? Dia. Emang dia ya? Iya. Oh gitu. Dan ketika sudah terbentuk nih, single pertama udah ada, udah jadi manggung pertama kali. Masih ingat nggak? Dengan band itu? Pertama kali ya? Udah lama ya? Kayaknya langsung di TVRI deh. Oh di TVRI waktu itu? Langsung ada panggilan di TVRI. Nyanyi single, bawain single itu berarti? Iya. Nah setelah itu, banjir jeb lagi atau gimana? Kita coba ke kafe-kafe. Oh betul. Udah selesai di kafe-kafe. Sekaligus untuk mempromosikan gitu ya? Iya sih. Iya betul. Udah selesai di kafe, kita mikir kayak, aduh coba yang lain deh gitu kan. Maksudnya, kita coba. Mau keluar dari zona nyaman gitu ya? Kita coba yang lain deh gitu. Akhirnya coba masukin, apa ya waktu itu, yang di konser-konser itu loh mbak. Maksudnya? Iya, ada kayak band lokal yang dibutuhin. Lokal heroes-nya? Iya, kita coba masukin yang kayak gitu kan ke IO-IO-nya. Akhirnya tembus yang di konser Rizky Fabian. Jadi opening Rizky Fabian waktu itu ya? Iya. Nah itu gimana tuh? Kan banyak ya yang nonton waktu itu. Itu gimana mbak? Itu gimana? Perasaannya. Mbaknya gimana sih? Aduh. Itu mungkin karena juga efek lagi kurang sehat sih mbak ya. Jadi growth ada. Mbak, lagi kurang sehat waktu manggung besar pertama kali ya? Iya. Karena kan mungkin waktu itu kita terlalu bersemangat ya. Jadi kita latihan, 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 latihan terus. Jadi kadang lupa makan, terus juga akhirnya sempat suara yang hilang lah gitu kan. Sempat hilang suara? Suara udah terlalu berat parau sampai disaranin sama dokter istirahat suara gitu. Cuman gak bisa mbak. Kita harus tetap latihan. Recoveri berapa hari tuh? Apa? Recoveri berapa hari? Berapa ya? Kayaknya sebelum tampil deh mbak. Maksudnya tuh kan hari Jumat kalau gak salah waktu itu tampil. Jadi Senin, Sasa, Rabu, Kamis mereka latihan tanpa vokalis. Cukup lama ya Senin? Iya, tapi akunya langsung kayak bersalah gitu ya. Ini udah 4 hari gak latihan loh. Nanti gimana pas tampil tiba-tiba malah lupa nada. Iya kan mbak? Tapi alhamdulillah sih walaupun ada grogi-groginya. Wajar lah. Terus juga walaupun lagi kurang sehat. Walaupun suara agak sedikit goyang-goyang kan. Karena efek ini suara yang hilang kemarin. Alhamdulillah sih lancar. Banyak juga yang ikut nyanyi mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Itu bawain lagu sendiri juga dimasukin? Iya. Udah ada berapa lagu itu waktu itu? Waktu itu kalau yang lagu sendiri berapa ya? Terluka, Aku yang salah. Kayaknya dua atau tiga lagu deh. Sisanya kita lagu band yang udah terkenal. Oh gitu. Nah itu kan suara udah kena tuh. Bahkan dokter pun udah suruh untuk istirahat. Tapi dipaksa kan gak sih kesannya gitu mbak jadinya? Jatuhnya enggak sih mbak. Karena aku gak terpaksa. Enggak maksudnya suaranya. Suaranya dipaksa untuk bekerja dong. Iya sih. Cuman kalau misalnya mau tetap nyanyi boleh. Kata dokter nyanyi. Oh enggak yang dilarang banget gitu ya. Enggak. Cuman lebih dianjurkan untuk beristirahat gitu. Iya kalau misalnya udah terlalu capek. Udah istirahat gitu. Jangan dipaksain lagi nanti bengkak lagi gitu sih katanya. Bengkak itu sampe? Iya sampe. Gimana tuh rasanya tuh? Ya agak sakit sih mbak. Kalau kita udah maksain ngomong gimana sih gitu. Oh gitu. Malah kemarin makanya sampe ke dokter spesialis. Itu gara-gara ngomong aja udah capek gitu lah. Udah kayak. Udah berasa gitu ya. Parau kayak udah terlalu berat gitu kan. Ya jadinya ke dokter spesialis THT. Beliau nyaranin. Oh udah gak bisa nyanyi lagi nih. Digituin kan. Dipercandain awalnya. Dok jangan dong gitu kan. Itu mau cari uang loh dok gitu kan. Akhirnya bisa bisa. Tapi ya itu. Kalau misalnya udah terlalu berlebihan. Nanti dia bengkak. Tapi kalau misalnya udah diistirahatin lagi. Udah nanti dia kempes lagi gitu sih. Waktu nampil itu bawa berapa lagu sih mbak? 6 deh kayaknya. 6 apa 7? 6 atau 7? Lagu gitu ya. Dan setelah. Ini kan lagi dalam masa perawatan gitu ya. Iya yang waktu itu. Ketika setelah. Setelah nampil itu. Setelah manggung itu. Aman? Agak parau sedikit. Gak ngaris sih mbak. Gak ngaris sih mbak yang penting cuan gitu ya. Aduh. Terlalu jujur. Nah ini setelah ada single yang pertama. Sudah rilis. Terus jaraknya ke single kedua. Itu enggak terlalu jauh atau gimana? Enggak. Karena kita udah persiapan kan. Kita udah udah. Maksudnya tuh. Udah ada. Di lonceng-lonceng gitu ya. Lagunya udah ada. Akhirnya terbentuklah album. Iya. Yang berisi kan berapa single mbak? Sembilan deh kayaknya. Kalau gak salah. Banyak ya. Dan itu rata-rata tulisan kalian sendiri atau gimana? Iya. Misalnya yang pertama kan ada titipan tuh. Albumnya kan judulnya kisah kita ya mbak? Jadi rata-rata ya diambil dari kisah-kisah vokalis. Eh vokalis. Apa? Personal band. Jadi memang apa judulnya itu kisah kita itu karena dari tulisan-tulisan dari kalian gitu. Dari yang mbak sendiri kisah kita. Penasaran nih dari vokalisnya sendiri. Itu yang mana? Kalau aku sih gak ada yang mbak. Ngebohong. Gak ada. Maksudnya tuh gak ada. Bohong. Gak ada ngeciptain. Cuman suami yang ngeciptain untukku gitu. Apa judulnya? Berjanjilah kasih. Berjanjilah kasih. Itu sambil pandang-pandangan gak waktu itu? Aduh. Enggak mbak. Malah kalau misalnya kita udah kayak gitu. Dia gak fokus nanti mbak. Oh gitu. Kalau banyak semakin fokus. Iya malah. Malah makin dikerjain gitu kan. Gak boleh ya gitu ya. Nah mbak kalau jadi vokalis sendiri tuh. Untuk menjadi penyanyi. Itu ada gak sih persiapan yang dilakukan sebelum mulai bernyanyi? Atau mungkin ada orang yang kayak Yura tuh mengankecur dulu. Kalau masih gini ada gak? Gak ada sih mbak. Cuman lebih ke sering-sering olah vokal aja sama kebanyakan minum air putih. Gitu aja sih. Seperti sering latihan gitu ya. Iya. Setiap minggu itu memang ada hari-hari untuk latihan. Ada waktu yang dikhususkan atau gimana? Iya. Seanggaknya kita tuh harus seminggu sekali harus latihan. Band komplit tuh. Lengkap. Kalau mbaknya sendiri? Latihan untuk vokal mbaknya sendiri? Ya lagi masak, latihan mbak gitu. Sambil nyanyi gitu ya. Dan mbak kan katanya kalau misalnya badannya capek nih berhubungan nanti dengan suara. Mbak kan ngelatih penyek silat. Pernah gak tuh? Mengganggu. Bukan mengganggu sih maksudnya tuh. Ya ada gangguan sedikit lah ke suara jadinya. Iya sih mbak. Karena kan ngelatih kan semua terkuras ya mbak. Apalagi kebanyakan yang dilatih ini anak-anak kecil ya. Anak-anak mackel. Jadi harus ekstra ya suaranya. Jadi kan misalnya udah terlalu berlebihan ngomong nih gitu. Udah berlebihan teriak sama mereka. Itu memang suaranya mempengaruhi sih. Mempengaruhi kan? Iya. Jadi tuh ada cara gak untuk safe dulu? Safe suaranya dulu? Iya ada sih waktu itu. Kita bener-bener kuasa ngomong. Oh iya? Iya. Di tempat latihan atau gimana? Jadi adik-adik tuh kalau misalnya mau ngomong. Aku yang mau ngomong sama mereka. Cuma tinggal ketik dia hape. Sampai kayak gitu. Atau suruh salah satu dari mereka. Nih dek tolong sampein gitu kan. Kira-kira kan nih dek tolong sampein. Jadi sama adik-adik. Ay kawan-kawan gitu kan. Kata mbak kita latihan jurus gitu. Mbak lagi gak bisa ngomong gitu deh. Mbaknya penyanyi mohon pengertiannya. Itu bener-bener. Karena waktu itu dokter udah kayak. Sebenernya lebih kayak nakutin ya mbak. Kalau misalnya ini gak istirahat nanti. Pita suaranya ini loh inilah. Kalau bisa sampe operasi. Dia bilang gitu kemarin. Jadi makanya kemarin disuruhnya. Puasa ngomong sampe dua minggu. Lama dong. Tapi ternyata gak kuat mbak. Di rumah pun suami. Kalau akunya kayak gitu. Ngomong apa sih bun. Gitu kan. Gak ada ngomong. Aduh ya Allah. Kan lagi puasa gitu kan. Apalagi perempuan ya. Tolong ngerti gitu kan. Ngomong aja lah bun. Kan capek. Dia bilang gitu kan. Capek kalau kayak gini. Ketika komunikasinya. Yaudah akhirnya. Ngomong walaupun. Pelan-pelan. Gak ada intonasi yang kayak. Oh biasanya gitu kan. Gak senyaring biasanya. Biasanya kan mbak-makan. Suaranya agak gimana gitu kan mbak. Agak merdu. Iya. Jadi begitu. Jadi sempat puasa ngomong. Dan akhirnya. Udah bisa sekarang ya. Udah bisa. Udah bisa kembali aktif ya. Intinya sekarang tuh jangan terlalu. Berlebihan aja deh. Kalau udah terlalu berlebihan. Ya memang. Kita udah. Terasa. Cuman alhamdulillah ya mbak. Waktu ngejob. Itu gak ada masalah. Alhamdulillah banget. Kan sesudah ke. Suara yang kayak gini. Kita alhamdulillah. Job walaupun gak terlalu lancar ya. Ada aja yang masuk. Tapi kalau misalnya waktu lagi tampil. Waktu lagi perform. Alhamdulillah gak ada. Gak ada. Mengerti dia ya. Iya. Bisa di uang nih. Kompromi dong. Bisa di ajak. Bener. Oke nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang kita cedat dulu. Untuk pemirsa. Ajar kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Di Opini Obrulat Pagi ini.